Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video edukasi Profita Institute. Pada video kali ini kita akan belajar teknikal analisa. Dari banyaknya indikator teknikal analisa, di video ini kita akan membahas tentang divergen. Kita kasih judul, Memanfaatkan Divergen Untuk Meraih Cuan. Video ini saya buat karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mengatakan bahwa Mas Divergen itu apa? Di beberapa video kemarin dibahas beris divergen, bulis divergen, apa itu divergen? Oleh karena itu, di video ini kita akan bahas lebih lanjut apa itu divergen, teman-teman. Sebelum video ini saya lanjutkan, saya ingin sampaikan bahwa bagi yang baru belajar, sebaiknya melihat dulu video dengan judul Prinsip Dasar Teknik Analisa. Nanti linknya ada di kolom deskripsi. Supaya teman-teman paham bagaimana teknikal analisa itu bekerja. Karena banyak yang mengatakan bahwa teknikal analisa itu adalah ilmu kebetulan, ilmu-ilmu siasia, dan seterusnya. Maka teman-teman silahkan lihat dulu video itu supaya teman-teman paham bagaimana teknikal analisa itu bekerja. Dan memahami bahwa teknikal analisa itu bukan ilmu kebetulan semata. Oke, mari kita mulai teman-teman. Yuk kita mulai teman-teman. Apa itu divergen? Jadi divergen itu adalah tanda awal terjadinya pembalikan arah. Jadi kalau disebut pembalikan arah itu apa, maka pembalikan arah itu adalah apabila saat ini harganya turun, maka dalam waktu dekat berpotensi naik. Nah itu disebut pembalikan arah. Atau sebaliknya. Harganya saat itu naik, tapi dalam waktu dekat berpotensi turun. Nah itu disebut juga dengan pembalikan arah. Nah, tanda divergen itu adalah adanya ketidaksesuaian antara chart dengan indikator MACD. Secara teori atau secara seharusnya, seharusnya itu saat chart naik, MACD juga seharusnya naik. Nah ini maka dikatakan selaras. Jadi saat chart naik, ini MACD juga naik. Nah, tetapi ada momen di mana terjadi ketidaksesuaian dengan tanda itu. Yaitu yang pertama dikatakan divergen apabila chartnya turun. Tapi MACD justru naik. Nah ini nggak sesuai teman-teman. Jadi saat chart turun, MACD justru naik. Nah ini nggak sesuai. Atau sebaliknya, chartnya naik, tapi MACD-nya malah turun. Itu juga nggak sesuai. Itu disebut divergen. Dan apabila chart cenderung turun, MACD naik, ini disebut dengan divergen yang menarik. Atau istilah textbook-nya itu adalah bullish divergen. Jadi saat kita menemukan ini, wah ini menarik ini. Ikutin saham-saham seperti ini. Sebaliknya, jangan diikuti apabila kita menemukan kondisi saham harganya naik. Chartnya naik, tapi MACD justru turun. Nah ini jangan diikuti. Kenapa? Ini nggak menarik. Karena tanda-tandanya ini pembalikan arah. Berarti yang sekarang chartnya naik, kalau waktu dekat berpotensi harga sahamnya turun. Nah itu teman-teman. Terus apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah menemukan saham-saham yang divergen, jangan langsung dibeli. Khususnya saham-saham divergen yang bagus, yang bullish divergen ya. Atau yang divergen menarik. Kita ikutin dulu sampai saham ini memunculkan sinyal beli. Masa kapan belinya? Ada beberapa indikator. Yang pertama, saat MACD melewati 0. Jadi saat MACD naik, melewati 0, baru kita beli. Dan ini waktunya bisa berminggu-minggu teman-teman. Bisa beberapa minggu. Bahkan bisa beberapa bulan. Bisa jadi kita menemukan tanda divergen itu bulan April-May. Tetapi nanti sinyal belinya itu munculnya baru September. Mungkin saja seperti itu. Atau saat kita lihat MACD Golden Cross dan volumenya di atas MA20. Itu juga masuk sinyal beli. Kalau kita praktek, kita lihat chart. Ini contoh ini BBRI. Ini kejadian tahun 2020. Contoh ini teman-teman. Saat dia turun, saat chartnya ini turun, MACD-nya naik. Nah, kan kelihatan sekali ini. Maka ini menarik. Ini tanda-tanda akan membalikan arah, harga sahamnya akan naik. Nah, kami belinya. Nah, ini teman-teman. Saat ini MACD ini, MACD-nya Golden Cross. Ini jadi garis yang warna putih. Ini motong garis yang warna merah. Volumenya cukup. Ini beli. Nah, ini contoh TBIG. Harga sahamnya turun. Itu yang masih naik. Jadi, kita belinya di sini. Nah, ini. Saat MACD Golden Cross dan Flomer 120, kita beli di sini. Nah, naik. Nah, ini tadi teknik analisa. Tentu ada kekurangannya, teman-teman. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah dengan kekuatan uangnya, domain owner atau bandar, orang menyebutnya seperti itu, bisa menggambar chart sesuai dengan plannya. Pola bisa berubah. Sehingga tidak selalu divergent itu akan mengikuti pakemnya. Kadang-kadang bisa berubah polanya. Sekendak domain owner. Oleh karena itu, solusinya kita mengkombinasikan antara domain owner dengan technical analysis. Nah, itu teman-teman. Jadi, kita kombinasikan. Domain owner analisa sebagai dasar memilih saham, kemudian technical analysis sebagai dasar timing beli. Gitu, teman-teman. Jadi, dasar utamanya kita memilih saham itu tetap menggunakan domain owner analysis. Apabila doanya cakep atau divergent, nah, itu cakep, teman-teman. Gitu, kan? Dan bagi teman-teman yang belum paham tentang domain owner analysis, belum paham tentang technical analysis, teman-teman, saya ingin sampaikan bahwa di Profita itu ada kelas privat, teman-teman. Kenapa harus privat di Profita? Karena privatnya one-on-one. Satu peserta, satu mentor. Kemudian, mendapat materi berupa video. Gitu, kan? Dan sesi mentoringnya ini bisa berupa offline, ketemuan langsung kita, atau online. Kemudian, ada garansi uang kembali 100%. Jadi, apabila ada peserta yang tidak mampu melakukan langsung mandiri, hingga cuan, uangnya akan dikembalikan utuh 100%. Dan waktunya fleksibel. Nah, apabila teman-teman ingin tahu bagaimana syaratnya, berapa, apa namanya, fee-nya, dan seterusnya, termasuk kalau offline seperti apa, online bagaimana, teman-teman bisa hubungi 0803-7895-928, atau bisa cek kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Gitu kan, teman-teman? Oke. Demikian, teman-teman, video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada masukan, saran, kritik, atau apapun, sampaikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih.